Selamat pagi lor Melanjutkan perburuan Bibit ikan gabus lor Ikan gabus secara alami berkembang di kolam azola Ikan gabus ini sudah lumayan gede lor Sehingga agak susah untuk ditangkap Kolam ini adalah untuk dibudidayakan azola Sebagai pakan utama untuk kebutuhan protein entok Entok ini diberi pakan berbasis azola mikropila Jadi disatukan langsung dengan petenakan entok Disatukan dengan kolam azola Sehingga menghemat tempat lor Dan ternyata di dalam kolam ini Ada kutuknya juga lor Atau ikan gabus ya Ikan gabus Yang biasa digunakan sebagai obat untuk penyembuh luka Mempercepat penyembuhan luka Ini beberapa bibitnya Coba kita ambil untuk diteliti lor Diteliti dengan diberi pakan alami berupa kutuk air Atau dapnia magna Juga menggunakan makut PSF Kita nanti mau lihat Perkembangan si Bibit kutuk ini Seperti apa Nah ini dapet lor Bibit kutuknya sudah segede-gede ini Ikan gabus ini merupakan Ikan yang secara alami ada di perairan di Jawa lor Terutama disini di Jawa Tengah Setiap ada kubangan air Biasanya ada ikan ini secara alami Entah datangnya dari mana Kemungkinan datangnya dari Dari langit ya Ke bawah hujan Ataupun ke bawah Sesuatu dari atas Sehingga setiap ada perairan yang menggenang Ada ikan ini Ikan ini biasanya banyak berkembang di daerah pesawahan Makanan utamanya adalah Berupa hewan-hewan kecil di sawah Juga lumut-lumut yang lembut di sawah lor Lumut sutra biasanya Kalau cacing sutra agak jarang ya di sawah Adanya biasanya kutuk air Cacing-cacing tanah Ikan-ikan kecil Jadi santapannya si ikan ini lor Ini Oke Matur suwur lor Sampai jumpa di sawah lor